Oke sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman media Pak Aiman semua terima kasih yang udah hadir hari ini Hari ini kebetulan launching ponakan saya D.Juan Namanya Zuan dan Linda Arganeta Hari ini kebetulan Kami habis merilis single yang berjudul Cinta Tiada Batas Mudah-mudahan minta dukungannya buat teman-teman juga Karena tanpa dukungan teman-teman juga Bukan siapa-siapa juga Gak akan ramai juga Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Tapi kenapa tertarik memproducer D.Juan? Karena secara kan dunia musik saat ini perkaingannya keras Ya Ketertarikan seorang produser ataupun seorang pendengar Dimanapun berada pasti dari telinga ya Karakternya Suaranya Terus Yang gue lihat D.Juan disitu ada Karakter yang beda ya Maksudnya bisa nyanyi Beda orang sama orang Semua orang bisa nyanyi Di kamar mandi aja orang nyanyi Karena gak sadar ya Lagi mandi gitu Teriak-teriak gitu Kalau Juan ini bisa nyanyi Kok kalian duduk Juan ini suka cover-cover lagu Kayak selebgram Jadi gue berpikirnya Kenapa sih harus cover gitu Karena kebetulan Gue sama bapak ayahnya bersahabat Jadi Akhirnya kami Ngebuat sebuah lagu Iseng awalnya gitu Terus setelah kita pikir-pikir Banyak orang pendapat orang kan Musiknya enak nih Asik nih Pas-pas Jadi akhirnya kita Gak ada salahnya untuk kita lempar gitu Karena ini kan ciptaan sendiri Bukan ciptaan orang lain Ciptaan kebetulan Ciptaan gue sama adik gue Ciptaan gue Ciptaan gue Juan sendiri Bekal apa yang Juan miliki Untuk terdiri-terdiri Untuk suaranya Kencangan dikit Kencangan dikit suaranya Gak ada nyanyi Gak ada suaranya Jadi Memang dari kecil Sopak nyanyi Jadi Hobi Mulai disalurkan Mulai disalurkan Bukan kepada Oma Nika Bimbing 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 sama Oma Nika Kamil itu Oma nyanyi gak ada juara apa gitu Sebelumnya De Juan sudah pernah ikut Tentung Tentung Bukan 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 Yang Bukan Pernah SMP Nggak hanya ke pacar atau kegebetan Itu bisa ke orang tua juga Bisa ke teman-teman Pokoknya sahabat yang mendukung kita Selama ini Yang masih support kita Kita bisa kasih kasih sayang lebih Ke mereka Kasih sayang, cinta, cinta Terima kasih Nah pengandika sendiri Ini kan perdana nih Memproducer Iya kan Nggak perdana lah Oh otopop ya maksudnya Nah kenapa tertarik memilih juan ini bang Apakah dealnya dari bakatnya Atau seperti apa Jadi dulu kan gue selalu Meroduserin Dangdut nih gitu Dengan gosip-gosip yang miring gitu Maksudnya kontra Sampai gue vakum 3 tahun belakangan Gue nggak mau bikin proyek lagi Setelah gue pikir-pikir Gue untuk bikin proyek Daripada gosip Karena anak gue kan sudah besar-besar Maksudnya mikirnya pasti Ayah bakalan macem-macem nih Akhirnya gue mutusin Gue bikin proyek pop Kebetulan sama Sama ponakan sendiri gitu loh Sama sahabat gue sendiri Anaknya sahabat gue sendiri Jadi nggak ada Untuk mikir ke lain-lain gitu kan Kalau pop kan Nggak ada gosipnya Miring-miring gitu Nggak kayak Dangdut gitu kan maksudnya Jadi gue kepikirnya Ah kalau pop kan aman gitu loh Nggak ada gosip Emang bener-bener gue settingnya Seperti diva gitu Perlahan gitu loh Sambil lambat laun maksudnya Juhan kan belajar Maksudnya Pembelajaran buat Juhan adalah Ini PR buat Juhan dituntut Buat apa Penyanyi profesional nih Nah mungkin mudah-mudahan dari sini kan Juhan latihan terus Nyanyi terus gitu kan Tapi jangan sampai mengganggu Apa Kuliahnya gitu Yang jelas itu Dimana bisa Juhan Bisa dituntut dewasa Bisa bagi part nih Misalnya ini part bagian kuliah Berarti Juhan harus kuliah Nah pas libur kuliah Nah itu buat latihan vokal gitu Gue lebihnya Lebih berpikirnya Kesitu sih Yang penting nggak nganggu pekerjaan Nggak nganggu kerjaan Nggak nganggu sekolahnya Juhan Sah-sah aja Sebagai produser tontonannya apa sih Ini kan lagi masuk pandemi Kalau Gue sih musisi ya Maksudnya seniman Seniman itu Lebih berpikirnya Di pandemi ini Kalau kita diem aja Tidak bekerja Alangkah banyak orang yang bener-bener tergampar Tapi karya tetep harus dikeluarkan Alangkah sayang Makanya gue keluarin Karya gue Bersama di Juhan Kekonakan gue sendiri Dengan Ngikuti aturan pemerintah gitu loh Protokol kesehatan Kita pakai masker Kita masuk juga di swipe Segala macem Kita tetep ikutin aturan pemerintah Cuman Kalau kita punya karya kita Di diemin aja Semua orang banyak kali Lagi sekarang pandemi misalnya Nggak boleh kerja Nggak boleh ini Lama-lama ya terkapar loh Untuk promonya Untuk promosi Jadi sementara radio Lagi kita cut ya Maksudnya Bukan kita cut Maksudnya Kita pending dulu Karena Juhan juga lagi kuliah Satu Kedua Nggak mungkin misalnya Kita pisit ada berapa ribu radio Kita tumbur sekarang Lagi pandemi kayak gini Yang ditakutkan adalah Kita kan menjaga jarak Itu yang ditakutin Jadi Gue sekarang promosinya Lebih ke Juhan bikin konten Sama promosi ke TV Kalau untuk Spotify Dan segala macam Spotify sudah diurus sama Bayu Karena bidangnya emang beda-beda Tidak korsi gue untuk promosi yang halal kayak gini Media online, entertainment, TV Itu gue Kalau digital kebetulan Sudah gue serahin sama Musik Blast Bayu Dan gue sama tim gue nintain Lebih ke promosi yang lain Jadi kita bagi aja Sambil ngeliat Ngikutin aturan pemerintah Selamat menikmati